Matius 28 itu kan endingnya ada di nomor 15-nya. Endingnya ada di nomor 15-nya. Bahwa cerita yang harus tersiar sampai dengan hari ini itu adalah tentang tentara upahan. Kemudian ada penambahan 16 sampai nomor 20 itu dari mana? Salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan. Sebagai orang Kristen silahkan Anda mencari di kode Sinaiticus atau Vaticanus ada tidak tertulis nomor 16 sampai nomor 20. Itu sederhananya. Silahkan. Oke. Terima kasih ya buat Bang Juma untuk bernarasi juga seperti itu untuk mengklaim bahwa yang pertama Ayat yang ke-20 mungkin di pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20 itulah tentang itu, tentang baptisan itu. Itu adalah perintah agung yang dipercayakan, yang diimani juga oleh setiap orang-orang yang percaya bahwa itu adalah perkataan Yesus sendiri. Supaya setiap orang itu dibaptis dan mencari murid Yesus Kristus dan beriman kepada Yesus Kristus. Itu adalah sebuah ayat sisipan. Dan saya tidak menyalahkan kalian seandainya kalian itu punya klaim atau punya narasi yang mungkin seolah-olah mengatakan itu bukan ayat yang sebenarnya dan sebagainya. Mungkin itu adalah ayat tambahan dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, baptisan itu dimulai bukan hanya tentang suratnya tetapi tentang perlakunya sudah dibaptis bahwa orang-orang di sungai Yordan itu banyak berbundung-bundung disaksikan oleh Matthius, disaksikan oleh Markus, yang disaksikan oleh Yohanis. Bahkan Yohanis pembaptis pun membaptis itu benar terjadi. Bukan hanya satu saksi Matthius saya yang menulis tetapi juga dikumpirmasi juga oleh Markus, dikumpirmasi juga oleh Yohanis. Dan dibukukan langsung oleh Lukas pada waktu itu. Nah jadi dan kejadian itu, itu benar karena bukan hanya satu orang tetapi tiga orang di tempat itu yang menuliskan hal yang sama bahwa orang yang beriman kepada Yesus harus melalui baptisan. Dan itu dilakukan di sungai Yordan. Nah dari kemudian muncullah Bang Juma, misalnya Bang Jitu mengatakan bahwa itu bukan yang sebenarnya, itu adalah sebuah sisipan dan sebagainya. Nah kalian ini siopo, hidup di tahun beropo. Nah sedangkan mereka ini murid-murid Yesus dan Yohanis pembaptis itu juga, itu bersama-sama dengan Yesus pada zaman itu. Nah dan kalian ini tiba-tiba nongol, hidup di tahun berapa, mengatakan orang kali sini itu tidak dibaptis. Siampian ini siopo. Oke, sudah selesai, izin Bang Beto, sekarang gini sudah gantian kok, kalau cuma curhat kayak begitu, jangan lebay, jangan lebay, jangan lebay, jangan lebay, jangan lebay gantian kita, jangan lebay, jangan lebay, kepanjangan narasimu tapi kosong, kosong. Dengarkan saya, kamu harus berguru sama Bang Juma, diam, 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 ini ada pertanyaan menarik, ini, atau kau saya turunkan. Ini ada pertanyaan menarik, buat kamu dan saya, oke, begini cara belajarnya, begini, begini cara belajarnya, Yesus memang dibaptis. Yesus dibaptis dalam, tunggu tunggu tunggu, Yesus dibaptis dalam berapa nama? Ini namanya. Kutanya dulu, kutanya dulu, Yesus dibaptis dalam berapa nama? Kutanya dulu kau, Yesus dibaptis dalam berapa nama? Kalau saya tidak bisa mengurangi dan saya juga tidak bisa menambah ya, oke. Ya sudah, saya tanya Yesus dibaptis dalam berapa nama? ntar dulu Bang Jumah jangan usah curhat sama aja Yesus dibaptis dalam berapa nama ntar dulu supaya kamu tahu bahwa konsil ini kial pertama kali bapis-bapis buatan gereja yang kamu lakukan itu karangan yang muncul belakangan Yesus dibaptis dalam berapa nama oke saya jawab itu tapi diakui nggak bahwa bapisan itu benar bahwa itu aku Yesus di sungai Yordan Yes sebagai pentahiran untuk Yesus Yes dia dibaptis dalam nama Bapak Tuhannya tidak di dalam nama Yesus apalagi embel-embel buru merpati sekarang jujur kamu Yesus dibaptis dalam berapa nama tadi Bang Tito mengatakan bahwa orang Kristen tidak dibaptis memang orang Kristen ini dibaptis dengar 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 makanya saudara makanya makanya diskusi itu makanya diskusi itu makanya diskusi itu pakai otak matanya diskusi itu pakai otak Yesus dibaptis kami umat Islam membaca bebal Dengar dulu dengar dulu dengar dulu atau saya miwut kamu saya miwut kamu karena kamu nggak ada ilmu ah kumiwut Oke kalau anda masih bicara kuturunkan kadang-kadang tidak mengakui itu sederhana makanya stupid dengarkan saya stupid Yesus dibaptis ganda itu bulan-bulan seperti anak kecil kamu turun sederhana pun kau cuma tinggal dikit aja kok pampus kau ke gereja jilat pantat pendetamu jadi dengarkan di bawah manusia sok cantik sop pintar yang ilmunya cuman sehelai bulu pantat dengarkan saya dengarkan Yesus dibaptis menurut pemberitaan wartawan lepas di bibelmu satu dua Yesus dibaptis hanya dalam nama Tuhannya Oke setelahnya Yesus tidak pernah membaptis siapapun catat itu satu manusia satu ekor babi anjing pun tidak pernah Yesus baptis catat begitu juga Paulus Paulus hanya membaptis kalau salah satu orang eh dua orang Paulus hanya membaptis dua orang saja hanya dua orang yang dibaptis oleh Paulus Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun Yesus dibaptis itu hanya karena ik apa mengambil tongkat estafet kepemimpinan dari Yohannes pembaptis pahami itu dulu dia menggantikan Yohannes sebagai imam catat yang ketiga orang-orang Kristen ikut-ikutan dibaptis nanti itu di abad ke-4 kamfret asal kau tahu itu abad ke-4 baru ada namanya baptis dalam tiga nama Tuhan siapa yang ngejarin karisteng ini dibaptis emang tapi dalam nama tiga Tuhan sembahan Yesus dibaptis dalam nama Tuhannya saja yaitu sang Elohim satu Tuhan saja kamu dibaptis dalam tiga Tuhan yang ajarin sopore Bang Gotoh tidak mengatakan Yesus tidak dibaptis dia pun tahu kok Yesus dibaptis menurut pengabaran surat kabar robe bahwa Yesus dibaptis di sungai Yordan dan tidak dibaptis dalam tiga nama sedangkan karisteng baptisnya nanti di abad ke-4 dengan tiga nama Tuhan sembahan Dewa Dewa Bapak Dewa Anak Dewa Merpati justru pertanyaan saya ente sopore ente sopore merubah model baptisnya Yohannes pembaptis nanti kalau kamu mau dibaptis tunggu aja di dalam matius tiga nomor sebelas nanti kamu dibaptis pakai apa pakai api nanti tunggu giliranmu dibaptis sama Yesus dibaptis pakai api habis tuh bulu-bulumu dibakar sama Yesus nanti juga di dalam Yesaya 66 nomor 15 16 17 pemakan babi akan dibaptis oleh Tuhan dengan api yang menyala-nyala sampai hangus mutung so cantik diajarin sok ngeyel data pun tak dikasih data satu pun tak dikasih orang-orang sudah memberikan data sejarahnya fakta historinya sudah dikasih masih ngeyel manding kau ke gereja cium pantat pendeta memang amanat agung itu benar kenapa para murid itu tidak kenal roh kudus gitu ya itu aja dulu bedanya kemudian baptis yang dilakukan oleh Yohannes pembaptis kepada Yesus kok berbeda dengan yang Kristen punya Yesus itu kemudian dibaptis dalam nama Bapak kan gitu terus dikatakan kemudian di dalam pengajaran Kristen itu sendiri barang siapa mendengarkan kamu ia mendengarkan aku dan barang siapa menolak kamu ia menolak aku dan barang siapa menolak aku ia telah menolak Bapak yang telah mengutus aku nah sekarang perintah Yesusnya nih yang muncul di Matius 8 apakah itu pernah diperhatikan oleh muridnya pernah gak murid Yesus itu kemudian dibaptis atau membaptis itu dulu poinnya karena baptisan Yesus itu baptisan Yohannes ini berbeda dengan baptisan Kristen kalau Yesus dibaptis hanya dalam satu nama saja yaitu Bapak karena Yesus memang mengajarkan hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan tapi kalau di Kristen berubah dia dibaptis dalam tiga nama Tuhan nah ini gimana ini gimana ini orang Kristen bisa menjelaskan ini kita saya coba ya jawab iya silahkan coba saya saya mau bicara ini itu soalnya pembaptisan Yesus pada zaman Yohannes itu kalau kita mengacu pada perjanjian lama pada waktu alam menghapus manusia dengan air bah Allah kan pernah tahu juga kan yang waktu itu Tuhan menghapus manusia membinasakan manusia dengan air bah pada waktu itu apa penyesalan Allah waktu itu karena di dalam penghapusan manusia pada waktu itu yang diselamatkan hanya Nabi Nur dan keluarganya lain daripada itu adalah binatang-binatang jadi di dalam hal ini berbicara baptisan kita mengacu pada air bah yang pada waktu itu yang pada waktu Allah pada waktu Allah menghapus manusia pada waktu itu 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 ada sangkut pautnya itu dengan baptisan Yohannes pada zaman Yohannes itu sebenarnya karena karena kita menganggap bahwa Yesus itu adalah roh kudus dia dibentuk yang membentuk sebagaimana Yesus itu adalah roh kudus jadi kami kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah gini loh bang bagaimana anda kemana-mana bang kalau memang Yesus itu pernah memerintahkan membaptis atas nama bapak putra roh kudus kenapa tidak ada seorang murid Yesus pun yang pernah membaptis atas nama bapak putra roh kudus kalau tidak ada ini menunjukkan bahwa amanat agung itu adalah amanat palsu yang diagungkan itu intinya disitu bang jangan kemana-mana bang iya ini kan saya mau jelaskan bagaimana terjadinya pembaptisan apa itu baptisan itu sebenarnya karena saya mau terangkannya disitu gak gak nyambung bang kalau anda ngambil sana ini kita langsung fokus mengkerucut kepada perintah Yesus Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 20 disitu ada perintah baptislah mereka atas nama bapak putra roh kudus tetapi satu kisah para rusuh 19 saya dua tidak ada yang kenal roh kudus dua para murid tidak pernah membaptis atas nama bapak putra roh kudus apakah para murid ini gak pernah denger ucapan Yesus ini kalau memang itu betul betul kita maksudnya kita bicara topik pembaptisan kan kita mulai dari awal kenapa adanya pembaptisan ini karena kalau secara logika kita berpikir kenapa Yesus itu mau dibaptis sedangkan orang yang seharusnya mau dibaptis itu orang yang mau bertobat berarti dia punya dosa punya kesalahan sehingga dia dibaptis kalau Yesus dibaptis berarti Yesus punya dosa kan itu sebenarnya kenapa dialasan kenapa dia dibaptis kan kita harus cari harusnya kita harus cari tahu dulu kronologinya kenapa ada pembaptisan lanjutkan dari mana dari mana dari mana dari mana ada ada sampai bang bang lanjut kan begitu mungkin dari kalian pemikirannya mungkin bisa bisa menjadikan Yesus dibaptis apakah Yesus punya dosa sehingga dia dibaptis kan begitu ceritanya bukan itu yang kita permasalahkan bang kita enggak mempermasalahkan Yesus dibaptis yang kita permasalahkan itu perintah Yesus Yesus memerintahkan di dalam amanat agung baptislah mereka atas nama Bapak Putra Roh Kudus tapi faktanya tidak ada para murid membaptis atas nama Bapak Putra Roh Kudus bahkan Petrus kalau anda lihat di dalam kisah para Rasul 2 ayat 38 Petrus membaptis atas nama Yesus doang enggak pakai Bapak Putra Roh Kudus ya jadi ini yang kita pertanyakan amanat agung ini bener enggak? gitu loh anda anda kemana-mana menjawab yang tidak dipermasalahkan maksudnya intinya intinya mereka tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Yesus begitu itu kenapa tidak dilaksanakan kalau memang benar Yesus pernah membaptis atas nama Bapak Putra Roh Kudus atau atau itu hanya karang-karangan saja atau para murid yang tidak mendengar apa perintah Yesus itu bisa bisa kalau secara logika bisa saja mereka melanggar apa yang Yesus perintahkan karena dari murid-murid Yesus banyak mereka apa yang Yesus perintahkan mereka tidak jalankan kan masih banyak perdebatan diantar murid-murid Yesus mereka saja di sana masih berdebat kan masih masih ada ada masih ada masalah-masalah internal di dalam kubu murid-murid Yesus ini itu kan dari masalahnya jadi kalau kita mungkin mengacu pada kenapa mereka melanggar perintah Yesus karena ya memang pada dasarnya pada waktu itu mereka masih bertentangan murid-murid Yesus masih bertentangan dengan ajaran-ajaran seperti Barnabas dan Petrus itu bertentangan dengan ajaran Paulus sedangkan Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang yang non-Yahudi sedangkan Petrus dan Barnabas itu mereka fokus ke orang-orang Yahudi ini yang tidak memakan makanan apa yang dimakan oleh orang-orang di luar Yahudi kan mereka selalu bertentangan berarti anda berarti anda mau mengatakan bahwa para murid Yesus itu bukan pengikut Yesus sebab kata Yesus di dalam di dalam Yohanes 10 ayat 20 ayat 29 di ayat 27 domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku ini ya coba kalau anda mengatakan bahwa para murid itu tidak mau mendengar tidak mau menjalankan berarti para murid ini bukan pengikut Yesus kalau begitu karena ciri-ciri pengikut Yesus adalah dia mendengarkan Yesus domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku lah kok anda bilang tadi para murid tidak mengikuti Yesus berarti para murid bukan pengikut Yesus kalau begitu mereka mengikuti Yesus tapi semua manusia tidak tahu apa masing-masing kata hati murid-murid Yesus ini karena jika anda membaca Yesus pernah berkata kepada Petrus Yesus berkata bahwa dia akan ditangkap lalu Petrus berkata sekali-kali engkau sampai Yesus mati dia akan mengikuti terus Yesus berkata enyahlah iblis dia dia berkata kepada Petrus enyahlah iblis karena Yesus mencekam Petrus karena dia Petrus ini seolah-olah menghalangi jalan nubuatan Allah jadi anda mau mengatakan semua murid Yesus adalah durhaka gitu tidak mengikuti perintah gurunya ini kan ada ada konsekuensi ada kalau kita gimana ya pertanggung jawaban jadi jika ada hal-hal yang berlawan dengan dengan ajaran Yesus mungkin di dalam cerita di dalam murid-murid Yesus ini kan mereka pasti ada bagaimana ya ada juga mereka kumpul-kumpulkan seri debat juga mereka pasti ada pasti ada debat-debat seperti kita ini karena murid-murid Yesus ini kan tau bang faktanya tidak ada seorang murid pun yang membaptis atas nama Bapak Putra Roh Kudus bahkan Petrus itu membaptis hanya nama Yesus aja ini kan menunjukkan bahwa perintahnya ini palsu sudah saya buktikan tadi kisah para Rasul 19-2 para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus nah bagaimana mungkin dia mau membaptis atas nama Bapak Putra Roh Kudus kalau Roh Kudus aja dia enggak pernah dengar kalau para murid ini enggak pernah dengar ada Roh Kudus artinya amanat agung adalah palsu atau amanat yang amanat palsu yang diagungkan itu kalau begini bang kalau saya mengacu pada waktu apa Malaikat Gabriel berpesan kepada Maria bahwa yang akan dikandung itu Roh Kudus itu kan sudah sepaket dengan Yesus enggak ada yang dikandung roh Kudus bang Anda jangan salah bang engkau akan mengandung dari roh Kudus bukan mengandung roh Kudus bang oh mengandung dari roh Kudus dari roh Kudus roh Kudus tidak dikandung aduh abang ini iya kan roh Kudus roh Kudusnya kan ee langsung di ee apa langsung kekandungannya Maria kan roh Kudus enggak ada enggak ada seperti itu bang roh Kudus itu roh Kudus itu dari mana coba saya tanya roh Kudus itu dari mana dari roh Allah atau roh Iblis coba saya tanya roh Kudus itu roh suci sebenarnya roh Kudus itu enggak ada di dalam Bible enggak ada bahkan kalau kita lihat ee di dalam bahasa Yunaninya itu penumah hegyos artinya hantu suci makanya kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris yang versi lama itu disitu disebutkan Holy Ghost roh Kudus itu ambil dari Islam karena hanya di Islam yang ada kata roh Kudus roh Kudus ee begini bang ee saya mengacu kepada Alkitab saya kan jadi dimana pada saat Alkitab itu dibentuk sampai sekarang ini saya menganggap itu benar tapi jika ada ada kesalahan 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 penerjemah kesalahan 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 itu kan bisa kalian ajukan ke lembaganya lembaganya bahwa enggak ada urusan bang dengan kita bang kita hanya mengingatkan aja seharusnya anda sebagai penganut Kristen yang menjadikan kitab itu sebagai panduan dimana disitu ada kesalahan anda yang seharusnya itu apa mengajukan gugatan bukan orang Islam enggak ada urusannya dengan orang Islam kita hanya menyampaikan saja kita bahwa kata roh Kudus itu diambil dari Islam gitu bang itu itu yang butuh itu karena karena di kami meyakini Alkitab itu udah clear maksudnya udah enggak ada masalah kan yang yang menganggap masalah yang datangnya masalah itu dari dari anda anda akan beranggapan bahwa Alkitab ini palsu Alkitab ini mencontek Al-Quran atau Alkitab ini memakai bahasanya bahasa agamanya kalian jadi kalian punya hak kalian punya hak hak kalian itu punya hak untuk mendakwa berarti anda ini anda berarti mau ditipu gitu ya senang ditipu enggak enggak saya saya paham saya paham Alkitab jadi karena saya paham Alkitab biar kalian tidak mau mempersalahkan Alkitab kan alangkah alangkah baiknya jika kalian mengadukan mengadukan ini kepada ngapain kita mengadukan saya itu hanya mengambil kami bukan kami bukan korban penipuan anda yang menjadi korban penipuan LAI bang seharusnya anda yang menggugat kepada mereka ini kenapa punya orang Islam kok masuk kesini ini atau memang ada ini sudah merasa nyaman pakai itu walaupun karena karena kita dari dari adat istiadat dari 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 seluruh dari Amerika kita sudah mencahkan itu sudah disahkan oleh pemerintah kan Alkitab ini kan disahkan pemerintah jadi yang ada tertulis di dalam Alkitab ini yang kami percayai sebagai orang Kristen ya ini yang udah yang udah sah ya iya yang penting anda itu sudah nyaman menikmati hasil colongan gitu aja makanya walaupun ini sudah saya beritahu bahwa itu ngambil dari punya orang Islam anda tetap saja yaudah kami merasa nyaman kok mau apa lagi untuk apa menggugat kan begitu bang ya bisa bisa saja kan kalian berpikir bahwa dalam perjanjian lamanya kita kan Allah menggenosida manusia pada saman Nabi Nu dan pada saman Sodom dan Gomorrah bahkan orang-orang Israel itu disuruh membunuh orang-orang di luar di luar Yahudi jadi kalian ada hak kalian berhak untuk mendakwa Alkitabnya kita kan bisa saja kalian mendakwa atau melaporkan Alkitab ini bahwa Alkitab ini di dalam perjanjian lama isinya adalah kekerasan kan bisa kalian ajukan ke ke mahkamah ke apa sih ini ke hak ini ah gak nyambung bang gak nyambung aduh pusing saya ini debat dengan nada ini gak nyambung sama sekali ini pusing gak nyambung bang pengirahan maksudnya coba topik yang lain coba topiknya begini begini coba coba saya tanya ke anda bang Suki saya coba di dalam Kristen kami meyakini bahwa Allah itu berdosa apakah anda meyakini bahwa Allah orang Kristen itu berdosa Allah kok berdosa ini gimana ini ngamur lagi anda ini Allah ini punya orang Islam bang jangan kau pakai Tuhan berdosa gitu bahkan kalau saya lika di dalam 1 Korintus 1 Korintus 1 ayat 25 disitu mengatakan Paulus berkata bahwa Tuhan itu tolol nah gimana itu di dalam saya kasih kiasan ini kiasan mungkin kalian sudah tahu Kak waktu apa Allah memusnahkan manusia ya anda kok gak ini ya anda kok gak menjawab saya ya ini ini oke oke 1 Korintus 1 ayat 25 ya kan ini ya coba dibacakan coba dibacakan ya bentar 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 ya tetapi eh karena kebodohan Tuhan itu lebih besar hikmatnya daripada manusia nah ini kok Tuhan dibilang bodoh sama Paulus ini gimana ini coba saya coba saya coba saya coba saya nih menggenapi Matius 24 nomor 15 Pembina sakheji ini ingin mengganti kemudian yang maha tinggi perkataannya maupun esensinya makanya Yesus itu Paulus itu melantik Yesus sebagai pengganti Tuhan Tuhan Gitu Ahi Alajat Ahi Jumah Ini kayaknya aku pusing nih Ini gak nyambung kemana-mana Iya Silahkan tadi yang saudara Anggap Tuhan itu berdosa itu maksudnya Gimana Di dalam perjanjian lama Di dalam perjanjian lama Itu Kalau nyesal Dalam perjanjian lama Dimenunjukkan bahwa Sifat jahat Allah Kekuasaan Allah Kemurkaan Allah terhadap manusia Kan itu kan yang dibahas Di dalam perjanjian lama Maksudnya Tuhan bersalah Dengan tindakannya gitu Atas perbuatannya Itu Allah berdosa Karena Yang menghakimi Tuhan berdosa Siapa Anda Bukan saya Alkitab sendiri Alkitab sendiri kan Berarti Berarti penulis kitab Anda Yang menghakimi Pencipta alam semesta ini Berdosa gitu ya Itu sudah jelas Itu sudah jelas Tapi ada tapinya Apa itu Tapi Yang kita bahas disini Adalah Kesalahan-kesalahan Allah Siapa Anda Sampai Anda Mengatakan Allah itu salah Tuhan itu salah Anda siapa Saya manusia Saya juga Membela manusia Terus Kenapa Anda Karakternya Kayak iblis Menyalah-nyalahkan Pencipta alam semesta Kalau pencipta Alam semesta Kemudian Menciptakan Anda Dengan Hanya Kaki saja Satu Tanpa tangan Apakah Tuhan berdosa Menurut saudara Enggak Kita bicara di ranah Perjanjian lama Dimana Sekarang saya mau tanya Ke Bang Suma Ya Allah 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 menghapus manusia Tuhan jangan bawa Nama Tuhan kami Bilang aja Tuhan Enggak Itu yang Dipatut dipermasalahkan Karena kalau kalian Tidak mau Melakukan Mendengar kata Allah Di dalam Alkitabnya kita Kalian bisa mengajukan Banding ke pengadilan Loh Gimana ceritanya orang ini Saya tanya dulu Anda Saya tanya dulu Anda Tuhan Anda itu Sebenarnya dalam bahasa Yunani apa Kenapa Anda memaksakan Sesuatu yang sudah Salah Anda gunakan Gitu loh Enggak Karena itu udah Disahkan oleh Pemerintah Indonesia Maksudnya Itu kan sebenarnya Alkitab Alkitab ini kan Alkitab ini kan Udah Udah sah Dipublikasi di Indonesia Atau diseluruh Dunia Jadi menurut Sudara Dengan pengenangkan Menurut Sudara Menurut Sudara Sesuatu Hasil curian Kalau sudah disahkan Menjadi halal Gitu ya Ya kalau kita sih Kalau sudah Sudah begitu Sudah begitu Apa yang kita yakini Begitu Sudah seperti itu Jadi Itulah makanya Jadi teman-teman Teman-teman Kristen Ketika mendengarkan Bang Suma Agama Kristen Itu adalah Agama warisan penjajah Yang suka merampas Itu jangan disalahkan Karena memang itu fakta Anda pun membolehkan itu Bahkan Anda mengatakan Tuhan itu salah Punya dosa Tuhan itu Anggaplah Seiblis Seiblis Iblisnya Iblis Tidak pernah Menyalah-nyalahkan Tuhan Tapi Anda hanya Seorang manusia Yang lemah Menyalah-nyalahkan Tuhan Akibat daripada apa Akibat dari kitab Yang Anda buat sendiri Anda yang buat kitab Mengfitnah Tuhan Sedemikian keji Kemudian Dari kitab itu Anda juga Mengfitnah Dan menghina Tuhan Lucu kan Sejauh mana Begini Sejauh mana Pendalaman Anda Terhadap Keotentikan Kitab Sudara Bahwa itu adalah Firman Tuhan Seperti misalnya Tuhan kejam Tuhan Menganiaya Tuhan membasmi Saya tanya Sejauh mana Anda mendalami Perjanjian lama itu Bahwa itu betul-betul Adalah tulisan yang Valid Sahih Dari Tuhan Anda tidak pernah sadar Kalau itu cuma Karangan-karangan orang Yang tidak jelas Ya Kalau Masuk ke Karangan manusia Jika kita pahami Secara mendetail Itu Bisa saja Orang-orang Yang percaya Kepada Alkitab Atau kitab suci Itu akan Menjadi ateis Kalau kita Percaya kan Kalau kita Mempercaya Bahwa itu Karangan manusia Kan begitu Karena Apa guna Kita mempercaya Kitab suci Kalau itu Karangan manusia Bukan Bukan Ini bukan Masalah percaya Itu tidak percaya Sejauh Sejauh mana Anda Jujur Terhadap diri Anda Bahwa Bible Itu Diragukan Keabsahannya Taurat Contoh Taurat itu Nabi Musa Punya Bagaimana Bicara Bicara hukum Taurat Kita semua sudah Berdosa Sebab Orang yang Melanggar Hari Sabat Orang yang Melanggar Hukum Hari Sabat Itu harus Dihukumati Kan Seperti itu Yang saya Tanya Keabsahan Informasi Yang ada Di dalam Perjadian Lama itu Bagaimana Anda bisa Meyakini Seperti Misalnya Musa Memberikan Kepada Si A A Memberikan Si B B Memberikan Si C Dengan Cara Hafalan Dengan Cara Menyalin Apakah Ada Budaya Seperti Itu Hingga Sampai Ke Gereja Ada Nggak Dari Musa Mata Rantainya Sampai Ke Gereja Ada Nggak Ya Itu kan Hanya Bagaimana Mau Jelaskan Ya Kita Menerima Sesuatu Kan Udah Udah Dirangkum Secara Terperinci Secara Kalau Secara Sah Oleh Para Sarjanawan Kan Secara Teolog Di Pada Masanya Memang Saya Kalau Masalah Itu Mungkin Saya Belum Terlalu Tahu Karena Sebentar Saya Bilang Yang Menyusun Ini 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 Terus Kalian Bilang Mana Buktinya Ya kan Jadi Saya Nggak Mau Masuk Karena Itu Saya Mau Membahas Karena Apa Yang Saya Pahami Di Sini Di Alkitab Saya Ya Masalahnya Kalau Anda Tahu Sajai Ini Sahih Valit Atau Tidak Lantas Anda Imani Ini Apa Namanya Bang Anda Tidak Tahu Ini Buku Buku Valit Atau Tidak Terus Anda Imani Buku Itu Itu Gimana Ceritanya Habis Itu Anda Mati-matian Membela Buku Yang Anda Sendiri Tidak Tahu Asal Usulnya Dari Mana Seperti Apa Mata Rantai Penyampaiannya Anda Imani Itu Namanya Konyol Nggak Kan Isinya Isinya Itu Isinya Yang Ada Di Alkitab Itu Yang Kita Pahami Yang Kita Isinya Ini Isinya Anda Tidak Tahu Dari Mana Isinya Loh Enggak Tahu Ini Isinya Dari Mana Itu Kan Hanya Kalian Yang Beranggapan Seperti Itu Karena Keyakinan Anggapan Kalian Sekarang Kalau Itu Anggapan Kami Salah Anda Tentu Bisa Membuktikan Dari Musa Pindah Ketangan Siapa Perjanjian Lama Ini Nah Itu Akan Saya Jelaskan Apabila Diberikan Kesempatan Silahkan Nabi Musa Menerima Taurat Sebelum Dia Meninggal Dia Serahkan Kepada Siapa Hukum Taurat Yang Sekarang Kan Dipegang Oleh Alih-alih Taurat Dan Orang-orang Farisi Alamak Yang Saya Tanya Nabi Musa Yang Menerima Hukum Taurat Setelah Sebelum Dia Meninggal Kitabnya Ini Diserahkan Kepada Siapa Itu Pertanyaan Saya Ya Kepada Mungkin Kepada Bangsa Israel Mungkin Kan Kan Mungkin Kalau Orang Kedua Saja Sudah Tidak Diketahui Bagaimana Dengan Orang Yang Ribuan Tahun Kemudian Setelah Musa Orang Kedua Kan Posisinya Saya Tidak Ada Di Sana Iya Tapi Anda Mengimani Kan Harusnya Anda Pertanggungjawab Kan Iman Anda Ketika Nabi Musa Meninggalkan Dunia Ini Sebelumnya Menyerahkan Kitab Orang Ini Kepada Siapa Sebut Namanya Begini Bang Mengimani Mengimani Itu Seperti Begini Bang Saya Mempercayai Mempercayai Hantu Hantu Itu Kan Tidak Kelihatan Tidak Bisa Disentuh Tapi Saya Percaya Saya Mengimani Saya Mengimani Apa Yang Saya Tidak Lihat Apa Yang Saya Tidak Nabi Musa Itu Manusia Orang Itu Buku Kitab Lembaran Lembaran Kalam Allah Nabi Musa Pergi Diserahkan Kepada Siapa Kitab Itu Kepada Bangsa Israel Siapa Orangnya Mungkin Bang Suma Bisa Tanya Kesana Karena Pada Waktu Itu Saya Tidak Disana Justru Ini Yang Mengherankan Saya Anda Mengimani Sebuah Buku Yang Tidak Jelas Asal Usul Nya Mungkin Bang Suma Tau Atau Bang Suma Mungkin Pada Waktu Itu Bang Suma Ada Di Sana Mungkin Bang Tum Al-Quran Mengatakan Lalu Kemudian Al-Quran Juga Mengatakan Bahawasanya Orang-orang Yang Tidak Mengerti Kitab Taurat Menuliskan Sebuah Buku Dengan Tangannya Sendiri Dan Mengatakan Ini Dari Allah Dari Tuhan Nah Sekarang Kalau Al-Quran Keliru Anda Bisa Menunjukkan Nabi Musa Melimpahkan Pengajarannya Kemudian Kepada Sifulan Sifulan Menyampaikan Kesifulan Sifulan 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 Dari Sifulan 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 Sampai Kepada Bapak Gereja Pertama Kali Bisa Tidak Seperti Itu Tidak 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 Anda Itu Yang Tidak Jelas Asal Usulnya Bukan Anda Anda Itu Cuman Modal Imani Saja Tetapi Kitam Anda Yang Anda Pegang Sekarang Ini Itu Surat Kabar Robek Yang Tidak Diketahui Siapa Pengarangnya Final Finalnya Itu Disitu Jadi Kalau Udah Final Bahwa Alkitab Adalah Palsu Dalam Logika Dalam Dalam Udah Nggak Ada Perdebatan Sebenarnya Karena Kalian Menganggap Alkitab Kita Palsu Kan Sebenarnya Udah Nggak Ada Perdebatan Ya Emang Cuman Kitab Yang Palsu Ini Membumbuh Bumbuhinya Lagi Supaya Lebih Dianggap Benar Dengan Istilah Istilah Al-Quran Di Dalamnya Anda Menyebutnya Dengan Al-Kitab Ada Apa Anda Menyebut Surat Kabar Dengan Sebutan Al-Kitab Ada Apa Sementara Al-Kitab Itu Adalah Nama Lain Daripada Al-Quran Bang Suma Mohon Maaf Disini Di rananya Saya Saya Tidak Menyinggung Al-Quran Jadi Tidak Kitab Anda Sebut Anda Al-Kitab Itu Sudah Nyinggung Al-Quran Itu Oke 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 Kalau Al-Kitab Tapi Saya Secara Pribadi Secara Saya Pribadi Saya Tidak Mau Karena Agamanya Kalian Tidak Bisa Tidak Kalian Menyebut Tuhan Aja Pake Nama Tuhan Kami Bagaimana Tidak Itu Itu Yang Saya Bilang Bang 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 Suma Bang Suma Bang Suma Kan Pemimpin Mungkin Pemimpin Dari Kalian Kan Bisa Apa Namanya Bisa Naik Banding Ke Pemerintah Dengan Kata Lain Dengan Kata Lain Ketika Saya Kehilangan Mobil Dan Mobil Saya Kemudian Benar Benar Terbukti Ada Di Rumah Anda Dan Anda Sadar Itu Bukan Punya Anda Apa Kata Anda Silahkan Aja Ke Kantor Polisi Melaporkan Saya Mau Pergi Dulu Ya Pakai Mobil Ini Dadah Itu Anda Sudah Tahu Itu Mobil Curian Anda Tahu Itu Bukan Punya Anda Anda Tahu Itu Adalah Dosa Anda Tahu Itu Adalah Kesalahan Malah Dengan Santanya Anda Pergi Pakai Mobil Itu Yang Empunya Sudah Ada Di Garasi Mobil Anda Menunggu Apa Kata Anda Silahkan Anda Leporkan Kepihak Kepolisian Kalau Ini Adalah Milih Anda Saya Mau Pergi Dulu Ya Dadah Itulah Kamu Dengan Pastranya Mengatakan Silahkan Ada Lapor Ke Ini Biarkan Kami Punggih Kalau Kami Kami Menang Kalau Kamu Menang Kami Kembalikan Tapi Kalau Tidak Ya Andalah Yang Pakai Kan Gitu Agama Apa Yang Gini Ini Agama Apa Kayak Agamamu Sendiri Gimana Cuma Agama Alhamdulillah Kami Kita Punya Kitab Kami Al-Quran Tuhan Kami Allah Nabi Kami Nabi Muhammad Jelaskan Jelaskan Jika 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 Kitabnya Kitabnya Orang Kitabnya Yahudi Kamu Pakai Tuhannya Yahudi Dan Tuhannya Islam Kamu Gabung Kamu Tinggalkan Tuhan Sendiri Yaitu Dewan Quran Mui Tuhan Oh Iya 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 Diam Dulu Diam Dulu Bagaimana Bang Kan Di Anggaplah Anggaplah Alkitab kita ini Palsu Kan Udah clear Bukan Angga Memang Palsu Bang Itu Bukan Angga Palsu Memang Itu Palsu Bukan Firman Tuhan Itu Ada yang Palsu Itu Jadi Intinya Intinya Begini Itu Bahwa Andalah Kalianlah Yang menganggap Bahwa itu Palsu Kan Tidak Mungkin Kan Secara 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 Kalian Mengatakan Bahwa ini Palsu Terus Ya Buktikan Keasliannya Dari Musa Bisa Bisa Buktikan Bisa Kamu Sendiri Quranmu Dari Orang Orang Kedua Orang Kedua Dari Musa Yang Memegang Taurat Itu Siapa Tunggu Geliran Mual Nanti Kojar Nanti Kukuliti Kau Sampai Dulu Selesaikan Dulu Satu Orang Nanti Siapkan Gigi Mengkerontok Satu Satu Coba Satu Orang Aja Dulu Sebutkan Setelah Nabi Musa Manusia Sebaru Manusia Sembaru Babi Diam Dulu Mampus Mati Kau Kan Kamu Tunjukkan Dulu Bang Kalau Anda Mengatakan Kitab Anda Itu Bukan Palsu Keberatan Dengan Pengakuan Saya Mengatakan Itu Bukan Firman Tuhan Dan Bukan Kitabnya Nabi Musa Tunjukkan Selepas Nabi Musa Siapa Yang Pegang Kitabnya Saya Kurang Paham Disitu Nah Itu Dia Makanya Secara Iman Imani Saja Betul Saya Hargai Itu Ini Kita Sedang Berbicara Mengenai Keabsolutan Kitab Suci Dari Nabi Musa Setelah Lepas Dia Nabi Musa Pergi Siapa Yang Menggang Kitabnya Kan Tidak Dihafalkan Kalau Tidak Dihafalkan Untuk Menyampaikan Kepada Orang Lain Harus Bukunya Yang Diserahkan Siapa Yang Menerima Buku Itu Kitab Itu Saya Kan Ada Tabut Perjanjian Kan Tabut Perjanjian Itu kan Ada Ada Kitab Kitab Musa Kan Dan Sepuluh Hukum Taurat Kan Ada Disitu Kalau Cuma Ngomong Kayak Begitu Semua Orang Bisa Ini Kita Berbicara Mengenai Kodentikan Kitab Anda Setelah Nabi Musa Kan Taurat Itu Tidak Dihafalkan Nah Sekarang Setelah Dia Pergi Secara Tradisi Budaya Penyampaian Daripada Taurat Itu Seperti Apa Dihafalkan Tidak Lalu Kan Itu Udah Tersusun Rapi Ditabut Perjanjian Itu Menurut Sudara Tersusun Rapi Siapa Yang Menyimpannya Ditabut Perjanjian Dan Mana Tabut Perjanjian Itu Kan Tabut Perjanjian Itu Dijaga Langsung Oleh Malaikat Malaikat Allah Logikanya Itu Kita Bicara Logika Ya Jika Jika Kita Tidak Bicara Secara Logika Kan Tidak Mungkin Masa Allah Masa Allah Yang Maha Kuasa Allah Yang Maha Bijaksana Maha Pengasih Terus Tidak Mampu Untuk Menjaga Hukum Hukumnya Yang Suci Ini Iya Kan Bahkan Allah Sendiri Yang Memberitakan Musa Untuk Menambahi Dan Menggenapi Hukum Disini Seperti Contoh Hukum Hari Sabat Itu Kan Allah Sendiri Yang Memerintahkan Kepada Musa Jika Ada Orang Orang Yang Tidak Mentaati Hukum Hari Sabat Haruslah Engkau Bunuh Engkau Bunuh Kan Seperti Itu Karena Di Dalam Hukum Musa Kenapa Kristen Tidak Dibunuh Harusnya Dibunuh Bang Kan Seperti Itu Anda Sendiri Ibadah Dia Apa Engkak Bang Sebentar Ya Karena Apa Kita Yang Memegang Hukum Taurat Ini Adalah Orang Israel Bangsa Israel Kita Mungkin Tinggal Kita Tinggal Menunggu Waktu Bang Kita Tinggal Menunggu Waktu Kapan Mereka Akan Meminasakan Kita Karena Yang Memegang Hukum Taurat Yang Suci Ini Bangsa Israel Mereka Yang Memegang Hukum Hukum Sahabat Ini Adalah Orang Yahudi Israel Berarti Dengan Sendirinya Anda Sudah Akui Bahwa Kristen Itu Hanya Megang Kitab Spanyol Separuh Nyolong Dari Kitab Yahudi Anda Sudah Akui Berarti Tidak Salah Kan Yang Saya Ingin Ungkapkan Disini Ada Intinya Inti Dari Ajaran Tersebut Itu Kan Bukan Saya Nyolong Alkitab Nyolong Dari Yahudi Intinya Dari Ajaran Itu Ada Sangkut Bautnya Dengan Hukum Hukum Mereka Dan Secara Secara Nyata Pada Saat Ini Sama Maksudnya Sama Maksudnya Sama Hukum Hukum Yang Dicentumkan Di Dalam Ketentuan Ketentuan Di Dalam Hukum Musa Di Dalam Hukum Taurat Yang Orang Israel Pegang Saat Ini Sama Dengan Kristen Dengan Kristen Yahudi Menyembah Elohim Kristen Menyembah Anak Manusia Cucunya Daud Mananya Yang Sama Di Dalam Perjanjian Lama Itu Kan Sama Jangan Dulu Karena Jangan Dulu Karena Yesus Kristus Karena Kalian Mengambil Kitabnya Orang Pasti Sama Karena Kalian Mengambil Terjemahan Kitabnya Agama Orang Yuk Pasti Sama Intinya Begini Bang Intinya Hukum Taurat Yang ada Di dalam Alkitab Itu Hukum Hukumnya Ketentuan Ketentuannya Kan Seperti Di Yahudi Kan Hukum Hari Sahabat Itu Pada Waktu Sama Musa Itu Bukan Main-main Bang Hukum Sahabat Ini Anda Melanggar Saja Kan Benar Anda Melanggar Saja Satu Titik Dari Kata-kata Kalimat Dalam Hukum Hari Sahabat Anda Di Hukum Mati Kan Seperti Itu Terus Kenapa Kemudian Kristen Ini Tidak Melakukan Sahabat Bukan Cuma Kristen Bang Tapi Semua Semua Manusia Tidak Mampu Melakukan Melakukan Error Sahabat Itu Taurat Itu Untuk Siapa Rupanya Harusnya Untuk Yahudi Kan Yesus Datang Intinya Untuk Yahudi Untuk Yahudi Karena Mereka Adalah Pilihan Allah Itu Mengapa Yahudi Terus Kenapa Ada Di Dalam Agama Anda Kitabnya Yahudi Itu Kan Menjadi Contoh Menjadi Contoh Menjadi Pembelajaran Untuk Ombak Manusia Kristen Memiliki Kitab Sepanyol Kitab Yang Separuh Nyolong Dari Agama Yahudi Itu Yang Betul Kan Itu Bukan Yang Pentingnya Bagaimana Bang Yang Penting Taurat Itu Kan Milik Orang Yahudi Begini Bang Pilihannya Pilihannya Bagi Ini Kan Ada Dua Apakah Yang Apakah Yang Paling Penting Anda Mengatakan Bahwa Kita Menyolong Kitabnya Yahudi Atau Ajaran Ajaran Yang Tertulis Di Dalam Hukum Taurat Itu Apakah Yang Yang Dipermasalahkan Disini Sekarang Hukum Ajaran Yang Ada Di Dalam Kitab Taurat Itu Apakah Untuk Kristen Itu Untuk Semua Semua Bangsa Itu Errornya Dimana Ada Taurat Untuk Seluruh Bangsa Dimana Dalilnya Harusnya Kita Mengikuti Karena Yang Disini Bang Bangsa Israel Itu Umat Pilihan Allah Orang Orang Di Luar Israel Bukan Bangsa Pilihan Kan Seperti Itu Ahi Suki Monitor Enggak Monitor Saya Izin Ibadah Dulu Ahi Lanjut Dan Teman Kita Pangeran Silahkan Bang Bang Suma Bagi Kan Masih Banyak Yang Mau Saya Bahas Nanti Mungkin Kapan Kapan Bisa Kita Ngobrol Ngobrol Lagi Boleh 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 Kalau Diizinkan Oke Terima kasih Bang Suma Oke Kita Sambut Yang lainnya Dulu Disini Ada Trendy Wijaya Selamat Siang Assalamualaikum Kalau Muslim Selamat Siang Islam Kristen 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 Oke Apa yang Mau disampaikan Bang Ya Tadi Mau Sampaikan Kata Jumah Itu Loh Separa Nyolong Jadi Kalau Aneh Kata Kondera Wijaya Muncul Lagi Babat Tahi Babat Tahi Saya Sholat Dulu Pemujat Ini Kepanasan Kau Sholat Sana Jumah Jangan Mulu Sampa Kau Jangan Kepanasan Wijaya Ini Saya Bersang Ngomong Sudah Jumah Jumah Kau Tunggu Saya Ketakutan Dia Ini Saya Mau Nanya Katanya Kan Kalau Kata Jumah Ini Telepon Diterima Dulu Tuh Nah Terima Dulu Telepon Jangan Debat Dulu Assalamualaikum Bang Mahadewa Ini Ada Si Desa Disini Desa Sehat Dewa Kuning Teman-teman Lama Ini Masih Ingat Saya Rupanya Masih Kuning Pantat Kalau Masih Hitam Kalau Hassan Mas Ini Pada Kelabakan Semua Yang Dunia Dunia Bener 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 Ini Karyawan Salon Pak Desugi Nah Ini Desa 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 Ini Ini Tunggi Saya Bani Bahas Ini Kalau Saya Kepala Api Ini Gak Apanya Kayaknya Coba Selama Ini Kan Ente Selalu Bahas Coba Gue Pengen Bahas Kitab Ente Sekali-kali Boleh Tidak 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 Lev Tidak Tidak Kun Maen Tidak Tidak Tulpen Karena Al-Quran itu dongeng misalnya gitu Boleh gak? Silahkan aja kalau buktikan aja Boleh atau enggak gitu loh Silahkan aja Yang penting bawa data Bawa data apa data yang kamu tunjukkan Oke ya Saya katakan dongeng Contohnya Di dalam Al-Quran itu kan ada ya Kisah Raja Sulaiman ya Katanya itu punya pasukan jin Pasukan ayam Pasukan apa Terus yang jadi kamu Mau kamu jadikan standar apa? Bentar saya nanya Yang mau kamu jadikan standar apa? Biar sampai pesannya Aduh saya tanya dulu Yang mau kamu jadikan standar Untuk menilai itu dongeng Atau apa itu apa gitu loh Anda jangan dipanasan dulu Tunggu selesai Selesai Anda ngomong bebas deh itu loh Silahkan Sudah Dalam Al-Quran itu Kisah Sulaiman Atang Ada pasukan jin Iya 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 Ada muslim-muslim Itu dituntung oleh Seekor gunung Namanya Hood Hood Nah Santai aja deh so Saya cuma mau nanya aja Siapa saksinya itu ya Ada pasukan jin Pasukan ayam Dipimpin Seekor gunung itu Silahkan pak Lanjut Siapa mau nagepin Nanti Dewa mau nanya aja ke dia Silahkan pak de Nanti Dewa nanyakin Nanyain ini pak de Itu Yang pertama kali Ini siapa Baik Baik saya tanya Baik Nah Dewa menanyakan Di dalam dua tawarik tiga Nomor 15 deh Coba dibuka dulu Coba dibuka dulu Dibaca dulu Saya lagi Silahkan baca aja Dewa Baik Baik Di dalam dua tawarik tiga Nomor 15 Di depan rumah itu Dibuatkannya dua tiang Yang tingginya 35 hasta Dengan ganja Ini maksudnya apa ini ganja ini Silahkan Silahkan 35 ya Dua tawarik tiga Nomor 15 Ya Silahkan Itu tentang ini Bangunan yang dibangun Memakai bahan-bahannya Bahan-bahannya itu Ada masalah apa Dari ganja Dari ganja Oh ganja itu nanti Saya lihat bahasa aslinya Dewa Emang lu paham bahasa asli Makanya nanti Kenapa kau ketawa Ya cek dulu Cek dulu Makanya saya kan lagi Saya dong berada kerja Nanti saya ke bahasa aslinya Nanti aja Nanti balik lagi Kalau udah gak kerja ya Ada yang lain Ada yang lain Kau nanya sepuas ya sama saya Baik-baik Di depan rumah itu Di dalam dua tawarik tiga Nomor 15 Di depan rumah itu Dibuatkannya dua tiang Yang tingginya 35 Asta Dengan ganja Di kepalanya Masing-masing setinggi 5 Asta Ini ganja ini apa ini Nah ganja nanti saya cek Nanti ya Nah kalau kau juga Harus boleh Ha 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 Akan lucu Ha 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 Bear fly Bandewa bear fly Jadi kalau kau punya Itu ganja Yang suka kau pakai Dewa Ya Kalau kitab suci Ada ganja Ada Aceh gitu Emang Zaman Kitab suci Kok ada toket itu gimana tuh Allah janjikan toket kenceng Sama lu gimana tuh Kitab suci loh Gimana Toket kenceng yang mana Tuh 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 Oh gitu Nah Itu Allah janjikan Payudara montok Toket kenceng Tuh Kalau pesundang Jelaskan 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 Kitab suci Tawarik tiga Nomor 15 Kalau ganja Itu Saya cek Bahasa aslinya Baik Baik Cek dulu bahasa aslinya Bagaimana Kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala Menjanjikan toket kenceng Ayo Bagaimana Dimana Coba dibaca ayatnya Dimana Ada toket kenceng Dimana Coba dibaca sendiri Baca Baca Dimana disitu Saya kerja Hanya satu prank Aduh Kalau kerja Jangan ikut debat bang Kalau Diminta bukti Hanya Saya kerja Saya kerja Ya anda turun aja Di bawah Nanti Pantat kuning Silahkan Pantat kuning Nanti naik lagi Kesini Apa orang Dimitain data Saya kerja Saya kerja Wah Kalau kayak gitu Anjing pun bisa Yang penting Menggonggong Inilah orang Kristus Kalau Kalau bertanya Itu Bertanyalah Yang penting Jangan yang penting Bertanya Nah di dalam Dua Taurik Tiga Nomor 15 Atang Nanti Sama Atang Dijadikan PR ya Di depan rumah itu Dibuatkannya Dua tiang Yang tingginya 35 Asta Dengan ganja Ini ganja Ini apa sih Maksudnya ini Padek Aduh Coba ini Kita naikkan Nah baik Halo sih Selamat siang Masa Selamat Kristen sih Aporsan Oh yaudah Turun Ya Allah Turun Turun Udah Udah Turun Turun Saya gak mau Debat kayak Orang-orang Gila Kayak gitu Gak mau Kita tanya Baik-baik Dasar anjing Lo ditanya Baik-baik Kayak gitu No Woman No Cry Orang ditanya Baik-baik Jawabannya Kayak gitu Yaudah Turun aja Ngapain Lanjing Disini Bukan Tempatnya Anjing Capek Udah Follow Ilang Lagi Polo Ilang Lagi